Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi saya akan mencoba hasil dari modifikasi Switching XBTS merek HP ini bawaannya tegangan 12,5 kebetulan saya manfaatkan untuk saya pergunakan untuk power supply booster awalnya ini tidak bisa diacus tegannya patent sudah 12,5 kemudian saya modifikasi yang antara lain pada kaki nomor 1 sudah saya kasih lem biar tidak konslet kaki nomor 1 dan ground kaki nomor 1 dan ground dihubungkan ke potensio potensio panelnya saya pasang di depan panelnya saya pasang di depan panel potensio dua kaki ini saya sambungan kaki paling tepi dan kaki ground terus karena ini tidak ada DC code cuma ada jalur PCB ini minus ini plus dan saya jamper pakai kabel menggunakan box universal box universal ini saya kasih sepasang binding post dan juga ada DC volmeter digital volmeter oke kita coba dulu saya pasangkan ya inilah setelah saya pasang ini tegangan adjuster kalau saya jazz sampai 17,5 maksimal paling rendah ya 12,7 jadi masih lumayan 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 masih buat 17 volt buat booster standar ya saya paling menggunakan tegangan 13,6 setting di 13,8 lah biar tidak terlalu ngedrup ya 13,7 13,8 oke lumayan bisa narik booster tegangannya 0,1 volt lumrah karena sistem jamper dan kabel tapi hasilnya bagus tidak ngedrup terlalu jauh dengan kapasitas ampere yang tertera pada tegangan 12,15 volt itu 16 65,8 ampere lumayan 65 65 ampere barangnya cukup kecil kalau dibandingkan dengan power supply pakai trafo ini lumayan gede juga betulan saya hari ini menyelesaikan 3 biji 3 biji ini permintaan dari temen ini kali ini saya sudah selesai oke demikianlah modifikasi sedikit gambaran dari modifikasi switching bekas BTS merek hp ini ini AC coat ini led led on ini adjuster dua buah kipas yang cukup dingin terus DC voltmeter dan DC coat terima kasih jangan lupa subscribe and like juga share video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati